Intro Selamat datang semuanya di Dev First Perkenalkan nama saya Aditya Putra Ramadana Saya dari Hologram Indonesia Oke, pada kesempatan kali ini Saya akan mengajak teman-teman Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Mixed Reality, terutama di bidang Azure Special Anchor Nah, dalam membuat Mixed Reality sendiri Kita dapat menggunakan beberapa engine Yang diantaranya ada Unity, Unreal Engine WebXR, serta OpenXR Namun pada kesempatan kali ini Yang ingin saya tunjukkan adalah Pembuatan Mixed Reality dengan menggunakan Unity Dalam pembuatan Mixed Reality sendiri Dengan menggunakan Unity Kita punya salah satu bantuan Atau salah satu SDK Yang biasa kita sebut dengan MRTK Atau dengan kepanjangan Mixed Reality Toolkit Nah, Mixed Reality Toolkit ini sendiri Sangat membantu kita dalam pembuatan Aplikasi custom development dengan menggunakan Unity Untuk Mixed Reality Oke, kira-kira keuntungannya apa saja sih Ketika kita menggunakan MRTK ini Jadi yang pertama adalah Untuk user experience berserta user interface Itu sudah disediakan oleh MRTK sendiri Untuk mematchingkan antara aplikasi kita Kayak misalkan button-button Terus function-function yang dimana Nantinya bisa dimunculkan di melalui HoloLens Lalu kedua, kita juga bisa mendapatkan rapid prototyping Ketika kita membuat aplikasi tersebut Dengan menggunakan via in-editor simulation Lalu MRTK sendiri juga support yaitu Microsoft HoloLens, Windows Mixed Reality Headset Open VR Headset Beserta mobile device yaitu Android dan iOS Semisal teman-teman sekalian tidak punya yang namanya HoloLens Karena kan HoloLens juga jarang ditemukan ya Nah, kita bisa menggunakan yang namanya emulator Jadi jangan takut kalau misalkan teman-teman ingin mencoba Untuk membuat suatu custom development menggunakan Mixed Reality Kita dapat menggunakan emulator pada Mixed Reality Yang disupport oleh MRTK tersebut Kurang lebih tampilannya seperti ini Kita lanjut ke sesi selanjutnya Yaitu pembahasan mengenai Azure Special Anchor Jadi apa sih itu Azure Special Anchor? Azure Special Anchor Merupakan salah satu service dari Microsoft Yang memudahkan para developers Untuk membuat aplikasi Mixed Reality Dengan menggunakan konsep spasial Yaitu konsep di mana kita bisa mendeteksi lokasi yang ingin kita tentukan Azure Special Anchor sendiri Support untuk pembuatan aplikasi melalui Microsoft HoloLens iOS-based dan juga Android-based Kelebihan utama dari Azure Special Anchor adalah Kita bisa menempatkan 3D objek sesuai yang kita mau Dan kita juga bisa mengoperasikannya secara real world scale Atau secara satu banding satu ketika kita letakkan di world scale Lalu tidak hanya itu Kita juga dapat mendapatkan security dan reliability dari Azure service tersebut Nah berikut adalah penggunaan Azure Special Anchor pada kehidupan sehari-hari Di sini kita dapat menggunakan Azure Special Anchor Sebagai satu multi-user experiences Yaitu adalah kita dapat sharing antara satu user dengan user lainnya Dengan menggunakan Azure Special Anchor Yang kedua yaitu kita bisa menggunakan sebagai wayfinding Wayfinding saat ini juga cukup populer yang dimana wayfinding sendiri adalah suatu konsep Untuk menunjukkan antara satu lokasi ke lokasi lainnya Dengan menggunakan marker Atau dengan menggunakan 3D sebagai penunjuk arahnya Yang ketiga adalah kita dapat meletakkan 3D objek secara tepat di dunia nyata Berikut adalah langkah-langkah Untuk mengimplementasikan Azure Special Anchor ke Unity Di sini dapat teman-teman lihat Dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 Pada langkah awal para pengguna dapat menggunakan Azure Active Directory Untuk mengautentikasi para usernya Di sini device pertama menggunakan Azure Special Anchor untuk mendapatkan ID Lalu selanjutnya device pertama tersebut mengirim ID-nya sendiri ke blob dari Azure Storage Informasi mengenai sesi langsung ter-storage ke Azure Kubernetes Sesi informasi yang diberikan akan langsung masuk ke dalam Cosmos DB Langkah berikutnya device yang kedua juga melakukan hal yang sama Yaitu dengan cara menggunakan Azure AAD untuk mendapatkan ID Hal serupa dilakukan oleh device kedua dengan cara meletakkan ID tersebut melalui Cosmos DB Dan pada langkah akhirnya device 1 dan device 2 saling bertukar data melalui peer-to-peer yang ada pada Azure Service ini Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai Mixed Reality Fitur Tool Yang di mana kita menggunakan ini untuk membuat aplikasi custom development menggunakan MRTK Di sini saya sudah memiliki proyek yang di mana terintegrasi dengan MRTK dan Azure Special Anchor Nah sebelum kita lebih lanjut Saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menggunakan MRTK pada proyek Unity ini Pada langkah awal teman-teman bisa menggunakan Mixed Reality Toolkit yang sudah didownload Nah selanjutnya kita tekan start Lalu kita pilih project path yang di mana mengandung proyek kita Jika sudah langsung kita pilih open Selanjutnya pilih discuss for features Pada discover features ini kita dapat memilih service-service apa saja yang ingin kita gunakan pada MRTK tersebut Contohnya di sini saya ingin menggunakan Azure Special Anchor Yang di mana nantinya akan bisa diimplementasikan di Android, di Core, di iOS, beserta di Windows Lalu kita pilih get features Jika sudah bisa langsung di import Karena kebetulan di sini saya sudah import Otomatis kita langsung lanjut ke proyeknya Sebelum melanjutkan proyek Pertama-tama kita harus mendapatkan key yang telah kita dapatkan dari Azure Special Anchor Teman-teman di sini bisa membuka Teman-teman di sini bisa membuka Azure Special Anchor yang ada di Azure Portal Pilih Azure Special Anchor Lalu pilih buat Di sini teman-teman dapat memilih langganan PSU Go Atau Generate Only Subscription Tapi di sini saya menggunakan PSU Go Setelah itu teman-teman bisa memilih sumber daya yang di mana sudah didaftarkan Lalu teman-teman bisa mendaftarkan namanya Dan memilih server yang teman-teman butuhkan Di sini saya sudah membuat satu buah Azure Special Anchor Yaitu dengan nama Haika Setelah membuat Azure Special Anchor Di sini ada account ID Beserta dengan account domain Yang nantinya akan kita gunakan di Azure Special Anchor SDK di Unity Ini bisa kita copy Lalu kita bisa masukkan di table anchor Jika sudah teman-teman bisa langsung membuild aplikasi ini melalui HoloLens Di sini nanti saya akan mendemokan sebuah aplikasi Yaitu di mana saya akan menggunakan dua device Yang menggunakan Spectator View kebetulan Jadi Spectator View adalah di mana saya mempresentasikan dengan HoloLens Dan device satu lagi digunakan untuk Spectator View Yaitu untuk melihat apa yang saya lakukan melalui HoloLens Seperti yang bisa teman-teman lihat Di sini merupakan salah satu implementasi dari Azure Special Anchor Yang di mana saya mengeluarkan satu buah 3D Dan terintegrasi ke device lain yaitu Android Pada 3D ini bisa saya pindahkan Dan bisa saya scaling Dan tentu saja berpengaruh di device lain Kurang lebih seperti itu Nah sebelumnya terima kasih atas perhatiannya Mengenai Azure Special Anchor yang telah saya sharing untuk hari ini Sampai bercoba lagi dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!